Intro Hai anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Oni Di video pembelajaran yang pertama Ibu Guru akan mengajar di muatan pelajaran bahasa Indonesia Ibu Guru harap anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat ya Baik anak-anak mari kita simak bersama materi yang akan kita pelajari hari ini Ada pun tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak-anak pada pembelajaran kita kali ini Yang pertama, siswa dapat memperkenalkan diri dan menyebutkan nama Yang kedua, siswa mampu mengenal ajat huruf dengan benar Yang ketiga, siswa mampu menyusun huruf acak pada kata Itu tujuan pembelajaran kita hari ini Sekarang kita masuk di pembahasan materi Bagian A kita akan belajar tentang ungkapan perkenalan diri Saat kamu di sekolah, kamu bertemu dengan teman baru Tentunya kamu sangat senang mempunyai teman baru Saat bertemu dengan teman baru Kamu dapat memperkenalkan diri Dengan menyebutkan nama, umur, alamat rumah, dan hobi Sampaikanlah perkenalan dirimu dengan kalimat yang sederhana Dan bahasa yang santun Sekarang mari kita perhatikan contoh perkenalan berikut Anak-anak bisa membuka buku tematik 1.1 halaman 2 Aku memperkenalkan diri Namaku Anton Sinaga Aku dipanggil Anton Aku kelas 1 SD Umurku 6 tahun Mari kita berkenalan dengan teman-teman baru Aku Ratna Palupi Panggilanku Ratna Namaku Titus Wakirwa Panggilanku Titus Namaku Lim Milani Aku biasa dipanggil Lani Nama lengkapku Made Sujana Panggilanku Made Aku Fatima Sihab Panggil aku Fatima Sajah Itu contoh perkenalan dengan teman baru Anak-anak bagaimana cara atau sikap tubuh kita yang baik saat berkenalan Yang pertama, wajah kita harus tersenyum ceria Yang kedua, tubuh tegak Yang ketiga, tangan kiri berada di samping tubuh Dan yang keempat, jabatlah tangan temanmu dengan tangan kanan Itu merupakan contoh sikap tubuh kita yang baik saat berkenalan dengan teman baru Hai anak-anakku Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Oni Di video pembelajaran yang pertama Ibu Guru akan mengajar di muatan pelajaran bahasa Indonesia Ibu Guru harap anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat ya Baik anak-anak, mari kita simak bersama materi yang akan kita pelajari hari ini Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar di bagian A tentang ungkapan perkenalan diri Sekarang kita masuk di bagian B Yaitu tentang mengenal abjad huruf Lambang bunyi vokal dan konsonan Ada dua jenis huruf Yaitu huruf vokal dan huruf konsonan Huruf vokal itu terdiri dari huruf A, I, U, E, O Itu merupakan huruf vokal Sedangkan huruf konsonan itu terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Itu merupakan huruf konsonan Berikut urutan abjad huruf yang tepat Abjad huruf itu dimulai dari huruf A dan diakhiri dengan huruf Z Mari anak-anak kita nyanyi bersama-sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Sekarang aku tahu Ayo belajar denganku Itu urutan abjad dari A sampai Z Melahfalkan bunyi vokal dan konsonan dapat dilakukan persuku kata Contohnya kata Anton Kata Anton itu terdiri dari huruf A, N, T, O, N Dibaca menjadi Anton Yang kedua kata Ratna Kata Ratna terdiri dari huruf R, A, T, N, A Dibaca menjadi Ratna Yang ketiga kata Lani Kata Lani terdiri dari huruf L, A, N, I Dibaca menjadi Lani Sekarang mari kita perhatikan contoh perkenalan berikut Anak-anak bisa membuka buku tematik 1.1 halaman 2 Aku memperkenalkan diri Namaku Anton Sinaga Aku dipanggil Anton Aku kelas 1 SD Umurku 6 tahun Mari kita berkenalan dengan teman-teman baru Aku Ratna Palupi Panggilanku Ratna Namaku Titus Wakirwa Panggil aku Titus Namaku Lim Milani Aku biasa dipanggil Lani Nama lengkapku Made Sujana Panggilanku Made Aku Fatima Sihab Panggil aku Fatima saja Itu contoh perkenalan dengan teman baru Sekarang anak-anak perhatikan kata-kata berikut Ada berapa huruf vokal dalam kata berikut Yang pertama kita lihat kata belajar Huruf vokalnya ada huruf E dan huruf A Yang kedua kata bermain Huruf vokalnya itu ada huruf E, huruf A, dan huruf I Yang ketiga kata taman Huruf vokalnya hanya satu yaitu huruf A Oke anak-anak sekarang ibu guru akan mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini Saat kamu bertemu dan berkenalan dengan teman baru Tunjukkan wajah ceria Beri salam Dan sebutkan namamu Nama temanmu terdiri dari huruf-huruf Urutan huruf itu dimulai dengan huruf A Dan diakhiri dengan huruf Z Ada huruf vokal Yaitu huruf A I, U, E, O Sedangkan huruf konsonan Terdiri dari huruf B C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Sekarang ibu guru akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak Tugasnya ibu guru ambil dari buku MBP 1 Halaman 17 sampai halaman 18 bagian A level 2 Yang kedua kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia Yang ketiga harap tugas ditulis sendiri Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!